Halo semuanya, masih bersama saya Afif. Di ini hari tadi, Apple event diselenggarakan ya. Ada 4 gadget yang dirilis. Ya tentu saja, iPhone 13 line up, iPad Gen. 9, iPad Mini 6, dan juga Apple Watch 7. Ipad Gen. 9, desain yang ditawarkan masih sama persis dengan Ipad Gen. 8, tidak ada perubahan. Sedikit mengecewakan memang. Masih ada bezel bawah dan bezel atas, di bezel bawah masih ada TOS ID-nya. Namun, ada peningkatan di sisi kamera, 12MP Ultra Wide, dengan membawa fitur unggulan dari iPad Pro ya, yaitu Center Stage. Kemudian di sisi chipset, ada peningkatan sedikit dari A12 Bionic menjadi A13 Bionic, yang tentu saja ini masih overkill sekali ya. Warna yang ditawarkan ada dua, Space Gray dan juga Silver. Kemudian harga yang ditawarkan, base modelnya dari 64GB, itu dimulai dari harga 329 dolar, dan bisa dipesan hari ini, dan tersedia di minggu depannya. Produk Apple kedua yang ditawarkan dalam event kali ini adalah Ipad Mini 6. Wow! Saya langsung tergejut melihatnya. Desainnya seperti yang dirumorkan, mirip dengan Ipad Pro dan juga Ipad R4 ya. Full display, tidak ada bezel atas-bawah yang lebar. Setiap sisinya simetris, dan Touch ID yang berada di tombol atas ya. Mantap sekali. Layar 8,3 inch, Liquid Retina Display, True Tone, 500 nits, Brightness, iFed OS 15, USB Type-C, mantap. Dan yang menunjukkan, chipset yang digunakan adalah chipset terbaru dari Apple, yaitu A15 Bionic ya, yang sama seperti iPhone 13 Line Up. Peningkatan dari sisi kamera itu 12MP, ultra-wide, dan juga membawa fitur center stage. Kemudian perekaman video sampai 4K. Menarik sekali untuk dibeli ya. Warna yang ditawarkan itu ada 4 pilihan. Dua warna yang cocok untuk cewek, yaitu Farvel dan Fink. Terus yang kemudian ada warna Starlight dan juga Space Grey. Harga yang ditawarkan itu bermulai dari 499 dolar di storage 64 GB. Bisa dipesan hari ini dan tersedia di minggu depan. Wearable Apple yang ini pengen saya skip aja ya. Kecewa sekali. Desainnya tidak seperti yang dirumorkan. Flight design seperti iPhone 12. Desainnya persis-persis seperti Apple Watch 6 ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Mengecewakan sekali. Cuman ada peningkatan sedikit. Bezelnya 40% lebih tipis daripada Apple Watch 6. Kemudian Apple mengklaim durabilitanya lebih bagus daripada Apple Watch 6 ya. Seperti ada crack-resistant, I-V6X water-resistant WR50. 18 jam ketahanan baterai. Dan pengisian daya yang lebih cepat. Kemudian USB Type-C charger. Warna yang ditawarkan ada beragam sekali. Banyak sekali tilihannya. Dan harga yang ditawarkan mulai dari 399 dolar ya. Kapan bisa dibeli? Tidak, belum ada waktu yang pasti. Tunggu saja. iPhone 13 dan iPhone 13 mini yang dirilis tadi malam. Desain sama persis dengan iPhone 12 dan iPhone 12 mini ya. Flight design. Cuma bagian notch-nya saja yang diperkecil 20%. Super 10XDR display. 800-1200 nit brightness. Kemudian pada kamera belakang ada perubahan sedikit. Model kameranya berbentuk diagonal ya. Tidak sejajar seperti iPhone 12 dan iPhone 12 mini. Untuk chipset, tentu saja menggunakan chipset terbarunya Apple yaitu A15 Bionic. Masih 5nm memang, tapi ada banyak peningkatan. Seperti 15 juta transistor. 6-core CPU dengan 4-core GPU. Kemudian pada kamera belakang untuk lensa wide-nya ditanamkan sensor chip OS ya. Sama seperti di iPhone 12 Pro Max tahun lalu. Fitur cinematic mode dan untuk ketahanan baterai. Untuk iPhone 12, untuk iPhone 13 mini itu 1,5 jam lebih baik daripada iPhone 12 mini ya. Untuk iPhone 13 itu baterainya 2,5 jam lebih baik daripada iPhone 12. Warna ditawarkan itu ada 5, ada pink, biru, midnight, starlight, dan juga produk red ya. Harga yang ditawarkan iPhone 13 mini mulai dari $699 dan iPhone 12 itu mulai dari $799. Storage yang ditawarkan adalah 128 GB. Dua kali lipat lebih besar daripada tahun lalu dengan harga yang masih sama. Ada pilihan storage lainnya 256 GB dan juga 512 GB. Dan kita sudah sampai pada produk terakhir yang dirilis Apple tadi malam yaitu iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Untuk desain frame tentu saja menggunakan stainless steel sama seperti model iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Memberikan kesan mewah. Dan warna yang ditawarkan itu ada 4, graphic, gold, silver, dan warna baru ada sera blue ya. Saya jadi teringat warna Mi 11 Lite saya yang warna biru sama persis kayaknya dengan sera blue ini. Kita nantikan saja nanti di tangan para reviewer, teman-teman reviewer ya saat sudah hands-on. Apakah memang sama dengan Mi 11 Lite warnanya atau beda? Tapi kalau saya lihat sekilas warnanya benar-benar mirip dengan Mi 11 Lite yang warna biru ya. Kemudian bagian depan notch-nya juga diperkecil 20% dengan true depth camera system. Di bagian belakang ada 3 kamera sama seperti tahun kemarin yaitu kamera wide, ultra wide, dan juga telephoto ya. Dengan stainless steel trim dan dilapisi dengan safir kristal lensa ya. Kemudian layar di bagian depan itu dilapisi dengan ceramic seal sama seperti tahun kemarin juga. IP68 chipset yang digunakan A15 Bionic tentu saja dengan 6 core dan 5 core GPU berbeda dengan model iPhone 13 dan iPhone 13 mini yang menggunakan 4 core GPU ya. Bedanya disitu 4 core GPU dan 5 core GPU di iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Super XDR display 1000 sampai dengan 1200 nits brightness dengan fitur yang ditunggu-tunggu teman-teman pengguna Apple yaitu ProMotion 120Hz atau Adaptive Press Rate Display ya. Yang saat digunakan itu dia bisa menyesuaikan dari 10Hz sampai dengan 120Hz. Tentunya ini lebih menghemat baterai nantinya karena dia bisa menyesuaikan tidak seperti smartphone Android pada umumnya yang penyesuaiannya kayaknya tidak seperti itu ya. Kemudian overrating system yang digunakan tentu saja OS 15. Pada kamera video Dolby Vision HDR Recording, Cinematic Mode tentu saja dan juga ProRes Video. Untuk sisi baterai, iPhone 13 Pro ini 1,5 jam lebih baik daripada iPhone 12 Pro ya. Kemudian untuk ketahanan baterai iPhone 13 Pro Max itu 2,5 jam lebih baik daripada iPhone 12 Pro Max. Harga yang ditawarkan iPhone 13 Pro itu dimulai dari $999. Dan untuk iPhone 13 Pro Max itu dimulai dari $1.999 ya dengan storage 128GB dan di model ini ditawarkan 1 opsi storage lagi yaitu 1TB. Jadi ada 4 pilihan storage 128GB, 256GB, 512GB dan 1TB ya. Oke demikian rangkuman Evil Event tadi malam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Like dan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.